Hai semuanya Selamat datang di channel Vivitan Kunjungi juga instagramku Di The Pasta Color dan Drawing by Vivitan Di follow ya Dan di video kali ini saya akan menggunakan Produk baru dari Gribel yaitu Acrylic Color alias cat acrylic Saya gunakan kertas Khusus aquarell untuk Cat air atau cat acrylic Dan 2 tempat air Serta kuas Nah kuas ini kalian bisa gunakan Flat brush dan juga Round brush Jadi cukup sediakan 1 ukuran kecil dan 1 ukuran Sedang Bagian utama adalah kertas Di sini kertasnya Ini adalah kertas khusus untuk cat air Dan memiliki Ketebalan lebih tebal Daripada kertas gambar pada umumnya Nah kertas ini itu Mampu menyerap air Dan tidak mudah robek Apalagi kita kalau menggunakan Kuas kita kan suka menyapu Ulang ya Jadi terkadang Kandungan kertas Atau lapisan kertasnya Bisa terkikis Alias dia robek gitu Tapi kalau kita gunakan kertas Seperti ini Dia tidak mudah robek Nah teman-teman Saya juga menggunakan isolasi kertas Saya rekatkan pada tepi-tepinya Fungsinya adalah Supaya bagian tepi ini bersih Dan juga untuk merekatkannya Di meja Supaya tidak mudah bergeser Untuk cat akrilik Dari gribel ini Ini warnanya terdiri dari 24 warna Harga kisaran Rp190.000 Kalian bisa beli di Shopee Tokopedia Atau bisa beli juga di Toko alat tulis Oke guys Dan ini adalah Piring palet Jadi tempat Untuk saya Meletakkan Warna-warna Yang akan saya gunakan Nah kalau kalian Mau buka Tube warnanya Kalian cukup Balikan tutupnya Itu ada seperti Bagian yang tajam gitu Untuk membolongkan Kalau cat baru itu Kan dia masih Ini ya Masih belum kebuka Disini Saya gunakan Warna-warna sunset Seperti warna Ungu Merah Orange Kuning Putih Dan warna tanah Yaitu warna coklat Dan Mari kita mulai Disini Saya akan gunakan Flat brush Yang ukuran paling besar Yang saya miliki Saya basahkan dengan air Lalu saya kuaskan Di atas kertas Ini fungsinya Kita basahkan dulu Kertasnya Supaya nanti Warna akan lebih mudah Merata Dan lebih mudah Di blend Untuk warna pertama Saya pilih warna yang paling atas Yaitu warna ungu Oke Jadi jangan terbalik ya Kombinasi warna Gunakan warna tua dulu Baru warna muda Tadi saya sudah coba Saya gunakan warna muda dulu Baru saya timpan dengan warna tua Itu jadinya kurang rata Kurang bagus Jadi kita gunakan teknik Sebaliknya Itu warna tua dulu Nah ini Pasti hasil goresannya Akan kelihatan Lebih Ada yang lebih Pucat Ada yang lebih tua It's okay Kalian bisa layering lagi Bisa tambahkan lagi warnanya Seperti ini Nah Sampai pigmentasi warna Yang kalian inginkan Untuk menyapu kuasnya Pelan-pelan aja Jadi Pressure Atau penekanan Pada kuas Itu jangan terlalu kuat Jadi benar-benar harus gunakan perasaan Benar-benar halus Pelan-pelan Dikuaskan Harus sabar Sampai warnanya merata Dituxek Terima Sampai Dimuk Sampai 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 Dicara Sampai Playa Rata Sampai Sampai Corps Smai Sew ヒ Dan di bagian bawah saya gunakan warna coklat atau brown Nah teman-teman bisa lihat Kita pelan-pelan aja tipis-tipis dulu Nanti kalau mau tambah lebih tua tinggal di layer lagi Nanti biasanya kalau dia kering warna pigmentasinya akan lebih gelap ya Jadi benar-benar gak usah langsung pekat gitu Karena kalau langsung pekat dia akan susah dibaur ke warna yang lebih mudanya Jadi ya gak apa-apa di layer up aja pelan-pelan Tuh ini dia kan warna coklatnya berbeda banget ya Tapi kita masih bisa membaurnya Nah cat akrilik ini biasanya konsentrasinya dia lebih tebal Cukup pekat dan hasilnya cukup kilat ya Dia hampir sama hasilnya dengan cat minyak Hanya saja kalau cat akrilik kita bisa cairkan dengan air Kalau cat minyak kita harus menggunakan cairan khusus Untuk cat akrilik biasanya lebih mudah kering Ya dia bisa langsung kering gitu Dan pigmentasi warna lebih pekat dibandingkan cat air Untuk teman-teman yang suka melukis Kalian bisa coba belajar dari cat akrilik dulu Nanti kalau sudah pintar sudah mantap nih Kalian bisa tingkatkan dengan cat minyak Hanya saja penggunaan cat minyak biasanya lebih lambat kering ya teman-teman Kalau untuk anak-anak atau yang baru pemula Saya sarankan menggunakan cat akrilik terlebih dahulu Satu aja lebih gampang dibersihkan Bisa kita campur dengan air Jadi lebih hemat Kalau misalnya cat minyak kita harus membeli lagi cairan khusus Dan setiap kuas harus dibersihkan dengan cairan khusus Supaya dia gak keras ya teman-teman Kalau untuk kuasnya Kuas ini bebas Asalkan beli yang halus Bahkan kita bisa menggunakan kuas-kuas bekas makeup Yang tidak berguna lagi Itu juga bisa digunakan Oke setelah backgroundnya selesai Atau warna dasarnya selesai Antara warna langit yang warna sunset Dan warna tanah Disini saya mulai menambahkan warna hijau Yang saya campur dengan hitam Dengan goresan dari bawah ke atas Ini saya gunakan rawan beras ya teman-teman Atau kuas yang membulat Saya tarik dari bawah ke atas Jadi bentuknya seperti rumput Nah saya percepat Ingat gunakan warna tua terlebih dahulu Nanti kita baru gunakan warna yang lebih terang Kita timpa lagi di atas warna yang lebih tua ini Supaya dia akan kelihatan sangat banyak rumputnya Atau daunnya Dan untuk warna terang biasanya lebih akan kelihatan kita timpa di atas warna gelap Jadinya ada gradasi Ada perbedaan tanaman Dan kelihatan lebih banyak atau lebih majemut Nah teman-teman Makin ke depannya makin mudah Jadi hijau disini Kita bisa gunakan hijau tua Kita campur sedikit dengan hitam Terus hijaunya tidak dicampur Terus hijau yang mudah Nah jika warna kalian terbatas Kalian bisa mencampur warna hijau kalian dengan putih Ataupun kalian juga bisa mencampur warna biru dengan kuning Itu di blend jadinya juga warna hijau Nah kalau untuk cat Kita gampang banget membuat warna baru Kita tinggal mencampur-campurkan setiap warna Sehingga memperoleh warna baru yang kita inginkan Jadi kalau dia cat itu lebih gampang menciptakan warna baru Oke selanjutnya saya gunakan Flat brush yang ukurannya paling kecil Yang saya miliki Dan saya gunakan warna hijau pucat Terus saya layer lagi di atasnya Hanya saja ukurannya dia lebih kecil ya Karena kuasnya lebih kecil Nah kalian bisa lihat dimensi dari gambar Jadi yang di belakang tampak lebih gelap Makin ke depan makin terang Dan dia kelihatannya sangat banyak ya teman-teman Jangan terbalik ya Jangan gunakan warna muda dulu Baru warna gelap Nanti jadinya aneh Biasanya warna sunset Itu diiringi dengan warna yang cukup tua Atau warna hitam Untuk gambarnya Tapi disini saya pengen warnanya Keliatan ya ada hijaunya gitu Karena warna dari langitnya udah warna-warni Untuk bunganya saya Warnain dengan warna putih Ya supaya kelihatan bunganya Untuk polanya bisa 3 kelopak Bisa 5 kelopak ya Sesuai dengan kemampuan Dan di area tengahnya Saya akan tambahkan warna orange Ya untuk tengah-tengah bunganya Dan setelah itu selesai deh lukisan kali ini Gimana? Mudah kan? Silahkan dipraktekan di rumah ya teman-teman Ini lukisan mudah banget Dan cocok banget untuk memulai Dan saya tambahkan juga burung-burung yang terbang Supaya melengkapi kesan sunsetnya Nah terakhir Lepaskan isolasi kertas Pelan-pelan aja Karena takut robe Dan selesai sudah untuk lukisan kali ini So guys Silahkan mencoba di rumah Jangan lupa like Dan sampai ketemu lagi di video Saya selanjutnya Goodbye Sampai jumpa